Pemirsa, ada ratusan personel TNI dan Polri diturunkan untuk membantu menangani kebutuhan pengungsi terdampak gempa di Papua. 550 personel tersebut tersebar di ke-11 titik posko pengungsian di Kota Jayapura. Hingga minggu pagi ini, terdapat 2.500 pengungsi yang berada di 11 titik posko pengungsian gempa bumi di Kota Jayapura, Papua. Kapolres Kota Jayapura, AKBP Victor Dean Makboen mengatakan saat ini para personel ditugaskan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berada di posko pengungsian. Pelayanan tersebut diantaranya memberikan bantuan layanan dapur umum, sanitasi, dan kebersihan di posko pengungsian. Menurut Victor, kondisi warga Jayapura yang berada di posko pengungsian saat ini masih dilanda trauma usai gempa bumi berbakti tuduh 5,4 mengguncang wilayah tersebut pada hari Kamis lalu. Kurang lebih ada 550 personel TNI Polri, di mana ada lokasi-lokasi pengungsian. Ini kita tugaskan personel-personel kita, paling utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan utama ini bisa terpenuhi. Seperti makan, kemudian sanitasi, kebersihan, dan juga tempat tinggal sementara. Memang kita lihat kondisi masyarakat ini juga masih trauma. Pada saat siang hari mereka kembali ke rumah, tetapi pada saat malam hari mereka kumpul di posko-posko.